Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa Bandung TV, senang sekali saya Chris Santi hadir menyapa di malam tahun baru ini tentunya dengan program kesayangan Anda, program jabar terkini dan di episode kelima belas kali ini saya memiliki tamu-tamu spesial. Nah menyambut tahun baru tentunya kita memiliki harapan baru terhadap apa? Terhadap semua hal dan yang paling penting semoga di tahun baru ini segala kendala baik itu menghadapi pandemi apalagi harus memiliki pemimpin yang baru semoga kita menjadi warga yang juga baru berkahnya, baru rezekinya dengan para pemimpin yang baru saja ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat. Nah kita tunggu pelantikannya jika tidak ada kendala akan berlangsung di bulan Februari. Ada yang unik dari pemulihan kepala daerah tahun ini yang disenggarakan tanggal 9 Desember lalu dan walaupun masih di masa pandemi semuanya tetap berjalan lancar tanpa melupakan kewajiban kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Keunikan lainnya di pilkade tahun ini selain kita harus menghadapi beragam adaptasi di masa pandemi tentunya keunikan yang lainnya adalah terkait masa jabatan. Masa jabatan untuk para kepala daerah yang terpilih tahun 2020 adalah selama 3,5 tahun. Mampukah dalam kurun waktu tersebut para pemimpin baru ini bisa mewujudkan segala macam keinginan dari warga masyarakat yang dipimpinnya untuk membahas hal tersebut. Tentunya target 100 hari masa pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin baru di Jawa Barat ini menjadi salah satu tolak ukur kita untuk melihat bagaimana prestasi mereka untuk merangkul masyarakat yang sudah memilih mereka. Barangkali tinta di jari Anda masih belum kering, masih tersimpan sisa-sisa tinta setelah pencoblosan. Nah ini mengingatkan kita dengan sosok-sosok pemimpin yang akan hadir di tahun 2021. Dan malam hari ini saya mengundang sebenarnya ada tiga pasangan kepala daerah yang sudah terpilih untuk bisa hadir di program Jabatan terkini secara virtual tentunya. Di antaranya saya mengundang Bupati dan juga Wakil Bupati Bandung terpilih Bapak Dadang Supriyatna SIP MSI beserta Wakilnya Haji Sahrul Gunawan. Kemudian yang lainnya adalah Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman dan Bapak TB Mulyana Syahrudin. Sayang sekali hari ini berhalangan hadir karena memang ada kunjungan ke daerah lain. Kemudian yang ketiga adalah pasangan Ibu Nina Daibah Tiar dan Luki Hakim selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Indra Mayun. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi kepala daerah dan juga Wakil Kepala Daerah dari Kabupaten Indra Mayun. Semoga bisa bergabung malam hari ini. Dan malam hari ini yang sudah siap bersama Anda pemirsa Bandung TV tentunya, yang sudah siap kita tanyakan, kita diskusikan berkaitan dengan kondisi Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Dadang Supriyatna SIP MSI dan Haji Sahrul Gunawan, selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Dadang, kita masih menunggu untuk segera join. Yang sudah ready, di sini ada Kang Sahrul Gunawan. Assalamualaikum. Boleh di-unmute, Kang Sahrul? Mic-nya? Oke, terima kasih guys. Oke, walaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Gimana? Semuanya juga selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk kami, Bandung TV, beserta pemirsa. Bandung TV tentunya yang banyak dari pemirsa kami ini mereka adalah warga masyarakat dari Kabupaten Bandung. Kang Sahrul, kemarin gimana dikesan dan pesan pada saat kampanye, pemilihan, dan juga quick count kemarin yang sudah ditetapkan oleh KPUD? Sejauh ini pengalamannya bagaimana? Pengalamannya seru ya, dan bagaimana bisa merubah konstelasi politik yang ada di Kabupaten Bandung dan bisa menjadi representatif dari keinginan masyarakat yang begitu besar agar adanya perubahan dan berhasil itu Masya Allah satu hal yang harus disyukuri namun juga perlu komitmen di dalam mengimplementasikan janji-janji politik kami. Oke, janji politik yang akan segera dilakukan oleh pasangan bersama Bapak Bupati Dadang Supriyatma nanti yang paling urgent seperti apa Kang 100 harinya nanti? Ya, tentu kita juga harus melihat dulu ya permasalahannya sekarang seperti apa tetapi yang sudah kita sampaikan dan itu menarik perhatian mereka tiga program unggulan bedas itu pertama memberikan insentif kepada para ustad-ustadis Kabupaten Bandung yang jumlahnya 17 ribuan, tapi estimasi kita hitung 20 ribu, rata-rata ya ya cuma kan ya politik begitu, artinya kita mengambil yang terbesarnya 500 ribu jadi rata itu 200 ribu sampai 500 ribu tergantung pada apa yang sudah berjalan sekarang dan bagaimana kiprahnya dari para ustad-ustad ini sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada daerah ya, artinya kepada masyarakat. lalu kemudian juga untuk 100 juta per RW saya pada saat awalnya kepada tim juga menyampaikan bahwa saya ini baru di politik jangan terlalu bluffing boleh, tapi jangan sampai kita berbohong gitu lalu kemudian saya diajak untuk berunding dan membahas mengenai APBD dan ternyata aman gitu jadi di dalam hitungan itu, ya itu masuk cuma kan persepsi masyarakat itu bisa per tahun atau per periode kapan, kan nggak jelas juga jadi yang sudah dihitung itu adalah 100 juta kita bagikan di awal pemerintahan kita berikutnya tentu mereka harus bisa menghidupi diri mereka pada saat saya mengemukakan alasan apa program itu pun sebetulnya itu bukan dana bergulir dan dibagi-bagi begitu ya tapi ini untuk menyuntik UMKM para pedagang KK5 misalnya butuh modal atau apa sehingga niatnya sih untuk supaya nggak ada lagi bank emok gitu yang menjadi momok di masyarakat kemudian akhirnya juga berakhir ya dengan sesuatu yang mencerah mereka gitu ya nah melalui ini tentu pinjaman seperti ini tentu ini akan bermanfaat untuk nantinya mungkin kita bisa atur melalui organisasi yang berada di desa-desa tersebut ya mungkin melibatkan karangkaruna melibatkan masjid gitu ya untuk bisa mengontrol itu gitu sehingga tidak ada persepsi bahwa per RW 100 juta itu terus menjadi mewah untuk profesi RW gitu ya dan akhirnya ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini dananya nggak jelas nah ini kita nggak mau seperti itu jadi memang ini untuk menstimulasi perekonomian masyarakat dan kita menangani untuk di masa pandemi ini ya saya nggak bilang pasca pandemi kita kan waktu itu kan program ini adalah untuk pasca pandemi insya Allah Januari ke sana itu udah nggak ada masalah gitu kan tapi saat ini karena masih pandemi dan entah sampai kapan kita mengalami ini ini kan jadinya berguna untuk itu dan program-program di bidang yang lainnya yang tentu itu harus mencapai perhatian dan kita akan buktikan bahwa itu berjalan dan tidak mengganggu program infrastruktur yang akan dilakukan lalu pembenahan di pemerintah daerah yang lebih kondusif lagi sehingga ada trust ya dari masyarakat bahwa pelayanan publik ini juga betul-betul bisa berubah karena jargon kita ini kan adalah perubahan perubahan, perubahan ya kalau misalnya kita ahadid dan samiwai gitu ya terobi ya kan ya saya malu dong gitu kan harus juga bisa bersama-sama dengan Pak Bupati yang beliau memiliki program-program yang sangat baik yang tadi saya sampaikan ya insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan kebersamaan kita nantinya ya semuanya bisa berjalan amin menginginkan tidak sama seperti pimpinan pemerintahan sebelumnya periode sebelumnya memang apa yang ingin dirubah oleh Kang Sahrul dan juga Pak Dadang Supriyatman ya yang baik diteruskan yang kurang baik tentu harus dibuat lebih baik ya harus diubah jadi baik bahkan lebih baik lagi gitu nantinya tiga setengah tahun sebetulnya tiga tahun sih kalau saya estimasi waktu karena menjelang 2024 itu 2023 sudah fokus untuk masalah pilkada dan lain sebagainya jadi komitmen saya kira saya harus syukuri dan saya harus bertanggung jawab kan ya pilihan masyarakat terhadap kami dan saya komitmen juga dengan Kang DS bahwa kita harus jaga silaturahim kita ini gitu ya amanah yang diberikan ini tiga tahun kita bisa apa sih gitu dan dan saya saya juga sampaikan kepada beliau termasuk tim juga saya gak mau di tengah jalan akhirnya kita gak komit saya ataupun mungkin tim saya gitu ya mencederai apa yang sudah kita setakati saya kira delapan tahun setelah 2024 nanti lima tahun kemudian ya mudah-mudahan dipercaya lagi oleh masyarakat kita bisa buktikan itu dan dan banyak hal yang kayaknya kalau tiga tahun itu gak cukup gitu jadi jawabannya akan ya akan ya nanti di periode kedua setelah 2024 karena tiga tahun itu bedas itu merupakan apa ya pemikiran saya bahwa bedas ini belum bisa membuktikan apa-apa dengan tiga tahun gitu jadi tolong kondisikan bahwa nantinya akan mencawankan lagi untuk meneruskan program-program bedas gitu bersama Dadang Sahrul ini kan yang tadi saya bilang representatif dari masyarakat terus tiga tahun setelah berjalan belum selesai gitu artinya banyak hal soalnya ya saya juga kalau bedah HPBD itu rasanya kalau semua jalan yang ada di Kabupaten Udi Bandar gak habis itu HPBD betul karena jelek semuanya gitu karena ini juga mendukung bagaimana pergerakan perekonomian masyarakat begitu luasnya begitu banyaknya kecamatan yang ada desa-desa yang belum diperhatikan tapi saya merasa tertantang ya karena memang di awalnya ketika ada kesempatan untuk bisa berkiprah di Kabupaten Bandung saya berpikir bahwa ini mungkin jalan Allah bagi saya untuk bisa berbuat di kegiatan sosial kemasyarakat yang lebih besar karena saya juga gak pernah bermimpi sebelumnya bukan saya mencalonkan diri gitu awalnya tapi dari partai yang selama ini bernahung saya disitu di partai Nasdem lalu saya diminta untuk memikirkan itu tiga bulan saya coba untuk berkeliling gitu saya melihat ingin-ingin memetakan kira-kira saya bisa apa gitu ya jangan sampai menjadi vocator saja gitu ya atau menjadi pengembira dan dan apa menarik perhatian masyarakat saja gitu ya ternyata begitu saya berkeliling itu 2019 Oktober, November, Desember saya menemukan banyak hal yang yang harus dibenahi ini ini gak bisa seperti ini jangan wajib Bismillah saya bilang saya siap untuk dicalonkan dan tadi mengingat waktunya yang hanya tiga tahun infrastruktur baik itu jalan baik itu nanti ingin saya bangun untuk bisa menunggu dunia keparawisataan sebuah gedung mungkin harus dibebasin entah dimana gitu saya kira banyak latahan ya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk bisa juga menjualkan secara offline ya kita harus optimis bahwa pandemi ini akan berakhir dan orang kembali berkerumun kembali berbelanja kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan itu kan butuh waktu iya mustahil kalau misalnya kita bilang para wisata kita datangin apa segala macam infrastrukturnya gak ada juga saya kira gak akan bisa berjalan jadi apa ya branding image bahwa Kabupaten Bandung ini siap menerima para wisatawan dan juga menjadi salah satu destinasi keparawisataan di Jawa Barat yang unggul saya kira semua itu bisa dilakukan tapi dengan catatan bahwa perlu adanya restrukturisasi di bentar daerah untuk di awal mimpi saya itu dibuat BUMD khusus kemarin wisataan karena efek apa ya multisector efek sih kalau saya bilang ya ini juga berkaitan dengan hotel restoran bagaimana supply makanan dari pemasok misalnya terus belum lagi nanti yang terpengaruh ini kan masalah seni budaya yang ingin dilakukan pertama ini adalah membedah apa ini yang sudah dilakukan dan saya juga mungkin ingin nanti ketemu dengan Pak Eric Tohir untuk bisa membahas ini mengenai masa nggak bisa sih perusahaan milik BUMD seperti misalnya yang ada di beberapa wilayah salah satunya itu di Racaupas Perhutani lalu PTPN di Alengan dan beberapa daerah lainnya apakah memang sebelumnya tidak ada komunikasi ke pusat sebagai pemilik lahan BUMD sehingga tidak bisa berkembang seperti misalnya di Malang Jatimpak kan harus ada sinergitas antara pemerintah daerah BUMN dan juga swasta dan para wisata ini kan apa ya leisure fun jadi tidak bisa dilakukan dengan yang hanya repat-repat di ruang pemda kita harus jemput bola kita harus juga melakukan sesuatu dengan yang fun yang saya dengar pemerintah daerah yang ada sekarang ini terlalu kaku terlalu saya tidak tahu apakah itu karena kemampuan komunikasi yang kurang ataukah memang membiarkan hal ini terus terjadi gitu kan jadi tradisi kenapa tradisinya begitu kaku itu jadi diwariskan dari pemerintahan yang sebelumnya dikutupi sekarang nah itu makanya itu pengongnya restrukturisasi itu begitu jadi ada juga seketika saya berkeliling gitu ya yang ngobrol kalau dia itu sekarang udah usianya 4 tahun di atas saya jabatannya lumayan dia di pengadaan tapi sebelumnya diloncat loncatnya setengah jam yang ngobrol dengan beliau itu saya sudah lihat kemampuan beliau itu juga luar biasa gitu bukan hanya apa ya mengedifikasi dirinya terus ingin misalnya oh nantinya saya juga ingin dapat sesuatu gitu kan dari si calon yang yang menurut dia itu saat itu ah udahlah nges berdas mampus kengeng lah di ASN juga sebetulnya banyak yang ingin ada perubahan mereka tidak berani dia bilang bahwa sebelumnya dia apa di Jelegong terus juga di Pemda mengurusi masalah perizinan gitu ya terus kemudian dilempar dilempar di satu wilayah oh ternyata dia cuma diminta untuk ngajarin orang aja terus dilempar lagi ke Kertasari sementara disana apa ya dengan kemampuan dia itu sebetulnya sayang kalau dilempar jadi apa ya hal-hal seperti ini itu menurut saya memang sih saya selama ini kan hanya ngurusin miayasat ngurusin apa perusahaan travel yang sementara ini juga sedang off dulu ya di umroh maji eh kita coba alihkan ke yang non umroh pun juga sama sekarang semuanya ya dunia travel apalagi termasuk yang terkena jadi dengan dengan scope yang kecil ya kecil menengah lah ya saya juga bukan perusahaan yang multinasional gitu kan pasti berbeda dengan 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 wilayah di kabupaten yang kompleks masalahnya nah hal-hal seperti ini kan di perusahaan ini hal yang kurang baik dan tidak akan meningkatkan ya tidak profitable lah bagi perusahaan eh Kang DS Pak Bupati kita boleh menyampaikan dengan Pak Bupati ya sekarang iya tadi soal restrukturisasi Kang DS maksudnya bagaimana kita bisa menilai orang-orang yang bekerja di Pemda itu juga harus qualified itu salah satunya selain tadi si Teteh menanyakan soal apa Teteh kenapa Kang tadi Teteh menanyakan ke saya soal apa tadi soal-soal tiga program unggulan bedas ya saya kira itu mungkin nanti bisa bisa berbagi dengan kami di sini dan kita akan menyapa terlebih dahulu Pemirsa Bandung TV ada Kang Dadang Supriyatma SIPMSI ini kita lihat ya perjalanannya dari awal pencalonan ada terus di pemerintahan dan sekarang sudah gongnya sudah dapat banget ya Kang Dadang terima kasih sudah punya waktu bersama Bandung TV dan kita lihat bagaimana progresnya berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Bandung yang tentunya pasti pasangan ini memiliki planning yang luar biasa selama 100 hari masa kerja mereka nanti menjabat sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Bandung dan kita harus jeda sejenak kami akan kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini dengan kedua narasumber saya Ternyata keduanya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana target dari Kabupaten Bandung selama 100 hari kerja adalah tadi pemberian insentif bagi para ulama da'i dan juga beberapa projek yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung dalam sektor pariwisata nah kita akan coba tanyakan kepada Pak Dadak Assalamualaikum Pak Bupati Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sekali bisa hadir kembali beberapa waktu lo sendiri ya Pak Bupati ya kita berdialog sekarang seberapa dua gimana perjuangan kemarin selama kampanye kemudian juga debat dengan berapa putaran tiga putaran tiga putaran ini suka dukanya seperti apa di lapangan setelah kita tahu bahwa kemarin tanggal 25 sudah ditetapkan terpilihlah bedas tanggal 15 Desember mungkin ya pesan dan pesan yang saya alami bahwa memang kita ini sebesarnya saya sudah hampir dua tahun setengah perjalanan 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 berawal dari direk dulu ya kalau saya direk dulu karena waktu kemarin saya diincalontan dari Depan Departamento Jawa Barat Nah, setelah saya berpilih, jadi amat dengan provinsi Jawa Barat, dan keliling lagi, setelah itu bulan Agri 7, 2019, saya ke lapangan lagi, waktu itu belum bergantikan. Nah, setelah itu kemarin, Desember ya, hari hanya penyelidikan. Nah, ada pun pesan dan pesan yang saya alami memang luar biasa, pertama melihat kemikiran masyarakat yang lebih luar khusias, masyarakat, biroh masyarakat untuk perubahan. Nah, setelah saya dengan ASARU bergerak ke lapangan dengan pembagian persamatan, kalau ASARU itu lebih banyak, kan namanya jadwal pertemuannya. Terlihatlah di sehari itu 26, kalau saya dimaksimal 12 kali. Kenapa? Karena saya menyampaikan definisi yang pentingnya ini harus disampaikan kepada masyarakat. Dan dari hasil kolaborasi antara tim kualiti dengan relawan, dan kita bergerak, dua rekam ini antara setelah itu menghasilkan, ya, sangat luar biasa, fenomenal, dan kita bisa menetapkan dalam kecil kata 2020 ini, Tentunya, kita melihat bahwa kondisi Kabupaten Bandung ini perlu ada gerakan yang tentunya terus bisa dirasakan langsung pada masyarakat. Keinginan harapan itu tentunya terlalu tercurahkan pada waktu kami berkunjung ke masyarakat, ke lapangan, merasif. Tergantung wilayah, kalau daerah-daerah kolor, balai enak bagaimana untuk pengurangi perjalanan alam panjir, kalau daerah kertas hari bagaimana untuk para pertanian ini bisa melakukan kegiatan pertaniannya, untuk pengalengan, dan sebagian termasuk destinasi wisata, karena Kabupaten Bandung ini, ya, ibarat ini masih perawan lah, katakan masih banyak potensi-potensi yang harus kita gali, sehingga bisa menambah pendapatan di daerah, dan kita mengikuti masyarakat-masyarakat dengan tujuannya adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini tentunya dipangun dari beberapa sektor, terutama terjadi suatu kolaborasi dan koordinasi. Jadi, masyarakat itu perlu perubahan dan perlu transparansinya pemerintahan lima tahun ke depan. Kesejahteraan masyarakat menjadi poin utama bagi pasangan ini, pemirsa. Kalau tadi kita dengarkan dari Kang Sahrul sendiri, akan fokus kepada potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung. Untuk job desk bupatinya sendiri nanti seperti apa yang ingin ditonjolkan? Harusnya memang kerja sama-sama, tapi ya memang bagi-bagi tugas, ya, Kang? Ya, itunya kan semua tujuannya sama. Ada kan pariwisata, kan pariwisata itu ada tiga hal yang bisa mengaruhi. Jadi, efek elektoral yang pentingnya ini pertama, kalau itu wisata didisikan di suatu daerah, maka di situ adanya tempat wisata, dan itu akan menghadirkan wisatawan. Di situ juga ada kehidupan, di situ juga masyarakat bisa melakukan kegiatan wisata, tujuannya kan wisata, semuanya itu sama. Jadi, memang ada tiga komponen yang akan kita lakukan ke depan, yaitu bagaimana kita fokus kepada, pada waktu masa pandemi ini, kita fokus kepada industri pariwisata. Nah, yang kedua, bagaimana kita fokus kepada industri pertanian. Karena Kabupaten Bandung 31.000 hektare, ini lahan pertanian. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mendokrak untuk adanya industri kreatif. Karena di sini lah, bisa mendokrak daya beli masyarakat. Kenapa? Karena ini salah satu indikator, dari tiga indikator. Yang pertama, indikator itu adalah rata pendidikan, bagaimana pendidikan ini bisa lama, rata-rata lama sekolah, masyarakat Kabupaten. Dan meningkat dari 8-9 tahun, saat sekarang ini kita targetkan minimal di 12 tahun. Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung 3 selesai SLTA. Nah, saat ini belum begitu rata-ratanya belum ke SLTA, SMP juga belum lama. Nah, yang kedua, di bidang kesehatan. Dan ini kan memang ada beberapa daerah yang perlu kita intervensi. Antaranya Kertasari, Pasir, karena di situ butuh sarana pelastra anak kesehatan, ya kita mendidikan rumah sakit daerah di situ. Terus yang kebelok pengalengan dan Cimaung, kita juga butuhkan rumah sakit daerah di situ. Dan yang ketiga, pasira, cuide, ya. Dan termasuk Jelenggrang dan Cimenyan. Dan termasuk Jelenggrang dan Cimenyan. Dan itu ada daerah antara Ketempatan Cilini, Bacuang-Cuang, Selopan, Jelenggrang. Dan isu yang tentunya pada saat ini, yaitu mengenai banjir. Bagaimana bisa mengurangi luasan banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, itu daya beli. Jadi daya beli ini memang salah satu fokus bagaimana pas kapan tempat ini kita bisa mengecepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di keadaan. Tapi lagi, kalau beres pandemi, ada yang namanya new normal. Nah, sudah beres new normal, berarti ada recovery. Recovery di sini kita harus fokus bagaimana bisa membangkitkan. Nah, di situlah ada industri kreativitas yang akan kita bangun ke depan. Industri kreativitas yang akan dibangun. Kalau kita tadi lihat, pemirsa bahwa penjelasannya nanti akan berfokus pada bidang pariwisata, kesehatan, dan yang lainnya. Nah, apakah pasangan ini akan menghilangkan, mengubah, atau mempertahankan program-program dari pemerintah sebelumnya, Pak? Perubahan itu ada tiga hal. Pertama, pembangunan itu adalah perubahan. Perubahan itu mengadakan sesuatu yang belum ada, yang tentunya bermanfaat ke masyarakat. Memperbaiki dari yang buruk menjadi lebih baik, menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Nah, ini tentunya kira-kira ada program yang baik yang kita teruskan. Ya, tagline-nya berubah sekarang, bukan lagi tadi lulungan. Tapi tagline sekarang itu adalah Kabupaten Bandung, Bedas, Manunggal. Bedas dalam arti akronimnya bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejata. Manunggalnya disatukan antara masyarakat pemerintahnya, antara ulama dengan umaronya, kita sama-sama berkasu untuk mewujudkan, bersama-sama membangun Kabupaten Bandung. Oke. Yang baik akan diteruskan, yang kurang baik nanti dievaluasi. Barangkali apa ya? Tadi tujuannya adalah untuk memberikan kezejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Industri kreatif, kalau memang dari pemerintahnya akan mengadakan industri kreatif, mengembangkan industri kreatif yang ada di Kabupaten Bandung. Tapi masyarakatnya sendiri proper tidak? Pak, untuk mendukung program dari pemerintahan Kabupaten Bandung nantinya. Nah, kalau saya lihat di sini hasil perlindungan suara, masyarakat mendukung. Kenapa? Karena kita mengedepankan. Dari rencana, 75 rencana aksi itu ada 3 program pengumulan. Yang pertama, program pengumulan kita adalah memberikan intensif kepada para pusat-pusat atau pemekang agama lainnya. Kita memberikan dan mengandalkan setahun itu 100 miliar. Kenapa 100 miliar? Kenapa 100 miliar? Kenapa juga ulat-pusat-pusat daik atau bagi empat-pusat ada 16.000 dikaratif. Dan umat beragama lainnya. Nanti karena sebetulnya 500.000 rupiah ingin dengan BPJ Stratis setiap bulan. Nah, yang kedua, kita akan mendorong bagaimana supaya percepatan ekonomi masyarakat ini tetap meningkat. Itu kita akan memberikan bantuan usaha kecil per RW-nya 60 juta untuk ekonomi. Dan 40 juta untuk infrastruktur sehingga per RW itu akan mendapatkan 100 juta selama satu periode ini. Selama 5 tahun ke depan. Terus yang ketiga, kita akan memberikan apa namanya, peningkatan untuk pertanian. Yang ingin pembayar 10 miliar, kita tingkatkan 24 juta atau 100 miliar selama satu periode. Tentunya ini menjadikan suatu harapan. Yang mana kalau misalnya antara ulama dengan Umar Bersatu, bagaimana untuk memberikan dan memberi pendidikan atau edukasi kepada masyarakat dalam keberingkatan moral dan ahlak. Ini jalurnya ini ulama. Sehingga ada program nanti ke depan ada guru ngaji hadir di sekolah SD dan FMP. Dengan harapan tadi bahwa dengan adanya pendidikan moral dan ahlak. Ini akan bisa meningkatkan dan bisa lebih semangat dalam menghadapi kehidupannya masyarakat keberingkatan ke depan. Nah, tentunya masalah ekonomi. Jadi ada 60 juta per RW. Ini akan menunjukkan ada akan fokus kepada industri kreatif. Silakan masyarakat untuk menentukan firihannya yang berbuat atau melakukan sesuatu kegiatan usaha dengan menurung modal usaha kecil, UMKM. Nah, setelah itu kalau misalkan dari usaha kecil menurut langsung menurut saya, tentunya disini akan diselesaikan bahwa ini mulai pada perbankan karena ada kur ya, ada kredit usaha rakyat ya, yang tentunya ini sudah ada program dari pemerintah. Kita dorong. Yang saat ini pas pandemi ini atau pada waktu pandemi ini banyak masyarakat atau jauhan yang PHK bagaimana dia bisa melakukan kegiatan usaha lagi, kita support dalam langkah modal awalnya. Nah, yang susah itu kan mau mulainya. Nah, kita dorong untuk mulainya supaya bisa berusaha melakukan kegiatan usaha-usaha kreatif yang berada di masing-masing daerahnya. Tentunya ini kita dorong. Kita berikan bantuan modalnya dengan sesuatu-satu yang bisa dilakukan di masing-masing RW dan tidak boleh rintas RW. Dan insya Allah ke depan tidak ada lagi masyarakat Bupati Banung yang ingin melalui Bank EMO. Oke, tadi sempat disinggung oleh Bapak Wakil Bupati berkaitan dengan Bank EMO tersebut. Bank EMO. Bukan ya Bank EMO. Masyarakat Kabupaten Bandung ini dapat mesejahterakan diri mereka tanpa ada unsur Bank EMO tadi ya Pak Bupati. Oke, baik Pak Mirsa kita akan jeda sejenak sebentar saja kita akan membahas mengenai hegemoni politik di Kabupaten Bandung. Bagaimana pendapat kedua narasumber saya kita akan kembali usaha jeda. Oke, malam tahun baru ini kita peringati tentunya dengan sarapan baru yang tentunya jika memiliki pemimpin yang baru kita punya banyak sekali impian di pundak para pemimpin baru kita termasuk kepala daerah di Kabupaten Bandung. Harusnya malam hari ini kita punya kepala daerah yang lainnya dari Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Intramayu tapi terkandala teknis semoga nanti di episode minggu depan kita bisa menyapa kepala daerah Intramayu dan juga Cianjur. Untuk malam hari ini saya memiliki kepala daerah untuk Kabupaten Bandung berkaitan dengan story-nya Kabupaten Bandung ini tidak luput dari statement orang-orang bahwa adanya hegemoni dinasti yang ada di sana dan ini terbantahkan di tahun ini dengan terwujudnya pemimpin baru bukan dari klan dinastinya kita akan coba tanyakan kepada dua narasumber saya malam hari ini berkaitan dengan suksesnya mereka bisa menghilangkan stigma dari Kabupaten Bandung yang memiliki hegemoni dinasti politik di sana pertama kita akan coba tanyakan pendapat dari Kang Dadang Mangga baik untuk hegemoni dinasti ini memang kita juga paham lah dalam penerbitan itu kan tidak ada larangan siapapun mempunyai hak yang sama antara sendiri dan sendiri tetapi ya semakin lama ya keluarga berkomin juga kurang satu kita berkaitan tapi pada dasarnya ini kan semua diserahkan kepada masyarakat tentunya pas Kabupaten Bandung sudah membuatkan pilihannya pada tengah sebarat sehingga tidak ada lagi kelas di Kabupaten Bandung yang ada adalah bersamaan melakukan perubahan kita sepakat supaya lebih baik lagi Oke Kang Sahrol tanggapannya Mangga sebetulnya dinasti ketika dia memiliki kemampuan dan menjadikannya lebih baik dan lebih baik lagi kan pada akhirnya masyarakat juga akan memilih lagi gitu loh tapi kan yang terjadi ini karena memang pembuktiannya bahwa banyak hal yang ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya saya tidak membuat misalnya saya tidak tidak menjadikan itu sebagai hal yang valid karena saya sendiri pun juga ingin membedah sebetulnya saya sudah tidak sabar sebuah semakang DS ini ingin membedah kabupaten Bandung dari asam PZ ini itu harus gimana gitu kan gitu kan tetapi ya pada akhirnya berbalik lagi kan masyarakat itu akan merespon ya dan ketika saya di lapangan itu semuanya memang saya juga ada keyakinan juga ini asam bakalan menang yang bedas gitu ya karena karena memang sudah sudah-sudah ada antipati gitu terhadap pemerintahan yang ada sekarang dari mulai banjirnya dari mulai bagaimana penanganan kesehatan ya sampai mereka tahu sendiri mengenai 200 miliar untuk covid itu misalnya ya itu itu jadinya apa gitu ya berarti kan mereka mempelajari dan kepo banget gitu ya dengan apa yang terjadi di pemerintahan daerah gitu jadi itu yang kemudian saya juga jadi semangat gitu ya kalau saya bisa menjadi salah satunya untuk bisa mewujudkan harapan-harapan mereka ketika itu bisa dilakukan dan kami berdua bisa melakukan prestasi kan jadi amasoleh juga gitu untuk kami jadi yang memang pada saat punya kapabilitas skill yang mumpuni mangga silahkan ya jika memang ada yang memang lebih unggul kenapa tidak melakukan perubahan contohnya bersama bedas gitu betul sebelum kita mengakhiri perbincangan kita barangkali ini saya pengen tanya-tanya berkaitan dengan Kang Dadang nanti akan berpasangan dengan Kang Sahrul kurang lebih 3,5 tahun harapan 3 tahun 3 tahun saja karena sebenarnya mau persiapan periode berikutnya ya betul jadi jadi bedas itu 3 tahun sekarang dan 5 tahun ke depan jadi 8 tahun insya Allah 8 tahun akan dikirim keubatan Bandung tetujui ini sebagai masyarakat keubatan Bandung Kang Dadang harapan terhadap Kang Sahrul seperti apa selama 8 tahun nanti dan juga Kang Sahrul harapan kerjasama yang akan dijalin bersama Kang Dadang bagaimana Bapak Bupati dulu terlebih dahulu silahkan terima kasih kalau saya sih masih terus pada oman kepada undang-undang yang lama 5 tahun 3,5 tahun atau 3 tahun kenapa karena itu tentu dijangkai dan itu juga masih di polemik karena kondisi corona itu belum final ya Kang itu kan nanya bagi wajanah dan kalau kenapa kondisi terima itu mungkin mulai efek 2017 itu kita akan nama 1 tahun kalau pendapat saya artinya apapun itu 1,5 ataupun 5 tahun kan kita saat ini saya mengacu kepada undang-undang yang lama yang saat ini kita fokus ke 5 tahun sesuai dengan rencana kita bahwa misi-misih kita ini 5 tahun nah langkah yang akan kita lakukan itu bisa dilatih jadi bubadi 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 maka yang akan kita lakukan adalah membuat rapenda tentang RPJFD tentang RKPD rapenda tentang percantan rapenda tentang percantan rapenda tentang percantan dan sebagainya termasuk ada 3 langkah yang kita mengembangkan yaitu industri pariwisata industri pertanian dan industri kreatif dan juga akan memperbaiki sistem kenapa karena ada 8 bu daerah atau desa yang belum mendapatkan jaringan internet kenapa karena kita akan mendapatkan sistem pelayanan masyarakat pembuatan KTP itu tidak hanya tidak harus ke kabupaten dan cukup mencetakkan di desa masyarakat setelah kita memperbaiki semua sistem regulasi yang ada baru kita start perkiraan kita di sekitar bulan September Oktober ini kira-kira APB depurban baru bisa running sesuai dengan business kita nah tentunya pada waktu yang ditelantikan setelah kejabatan Pantuan September bulan Maret kita juga belum bisa bergerak apapun dan disayangkan sekali pada nasir yang selamat di Bandung belum ucapkan selamat kepada kita dan kepada KPU seharusnya kita harus buat kejabatan pelayanan publik atau pelayanan komentar daerah Pantuan tahun 2020 tapi mudah-mudahan hal ini juga menjadikan semangat terus masyarakat Bukat Bandung untuk melubah perubahan dengan tahun baru 2021 dan dengan kepeminan baru saya dengan ASSARUL ini mudah-mudah menjadi manfaat untuk masyarakat Bukat Bandung dan tentunya doakan kami saya dengan ASSARUL harus tetap amanah dan tetap istikomah karena semakin tinggi jabatan maka semakin tinggi juga ujian yang akan kita alang ke depan semudahan mohon doanya dan semuanya bahwa saya harus selalu sedikomah dan insyaallah selalu amanah untuk melaksanakan amanah dari masyarakat Bukat Bandung dan hakikatnya ini adalah perintahan dari Allah untuk menjadikan umaroh dan semoga saya menjadikan amin 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 ibu iya jemak kan temen terkuk kan lalu kita siap 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 oh iya hidup itu ujian memang ini pun pada akhirnya saya anggap ketika euforia kemenangan dan sebagainya terus kebetulan saya juga di rumah sakit ya Allah kasih ada nikmat ya bahwa saya dipercaya oleh masyarakat tapi juga ada musibah ya saya juga bisa terpuruk dan dirawat di rumah sakit sampai 10 hari lebih malahan karena ada perawatan di rumah jadi ya ini merupakan ujian ya betul tadi kata Kang DS dan saya harus siap ya untuk bisa nantinya bekerja sama bisa mewujudkan ya apa-apa yang sudah disusun sebegian baik ya oleh Pak Bupati tentu kita harus bisa wujudkan gitu ya tadi Pak Bupati menyinggung soal pelanan publik ya tadi mengenai KTP terus kemudian juga yang sudah dirumuskan oleh tim bedas itu adalah mengenai bagaimana tempat-tempat publik itu juga berasakan oleh masyarakat yang sudah stres kerja di pabrik yang sudah apalagi di apa namanya saat ini mungkin semakin banyak masalah tentu publik area ini juga kita harus harus tetap diprioritaskan tapi tentu dengan nantinya ada sekalian prioritas yang lain seperti misalnya saya ingin sebetulnya mengadopsi dari apa yang dilakukan oleh Pak RK ketika di Bandung menjadi wali kota ada ada publik area yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat karena ketika saya di Kabupaten Bandung terus ke kota asa berai jauh sekali berbeda sementara kan banyak sekali potensi dan banyak yang harus dikembangkan yang bisa dikembangkan dengan APBD yang ada dan saya juga penasaran sebetulnya itu untuk apa saja yang ada sekarang ini sehingga tidak maksimal yang dirasakan oleh masyarakat infrastruktur dari kota mau ke Kabupaten Bandung pokoknya kalau saya sudah bangun di jalan berarti saya sudah masuk ke Kabupaten berarti kan jalannya garoreng saya sudah jadi serhat orang gitu ya jadi ini yang harus juga di ini terus kemudian saya di rumah sakit saya di rumah sakit sering nonton acara-acara mengenai misalnya bagaimana saat ini nasional akan membangun pusat data nasional terus kemudian nanti itu nge-link bagaimana nantinya juga terhadap data masyarakat yang membutuhkan lalu kemudian juga ada satu aplikasi yang nasional punya juga mengenai UMKM bahkan nantinya akan difasilitasi oleh Pak Sandi itu untuk ekspor nah ini kan satu hal yang apa kalau kita bisa menggunakan ini nantinya kan pasti akan akan dirasakan oleh masyarakat dan dan ya seperti tadi Pak Bupati sampaikan mengenai internet sementara sekarang ini anak-anak sekolah juga lewat internet semuanya lewat internet BTS-BTS gak ada 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 program dari Tech Homsel yang dia sedang membuat apa program untuk bisa dijangkau oleh masyarakat pedalaman ya saya tidak saya tidak saya keluh gitu kalau untuk bilang Kabupaten Bandung ini pedalaman tapi realitasnya dari sorean saya ke daerah Kutawaringin ya kan ada naik sedikit tuh disana udah blank spot saya udah gak bisa hubungin apa-apa dan dan masyarakat anak-anak baru udah ya arulin jadi berarti mereka gak sekolah dan tidak ada fasilitas untuk itu jadi disitulah sebetulnya negara hadir melalui kemerintah daerah untuk untuk bisa mengatasi permasalahan jadi jangan lari gitu ya ya kan saya sekarang hanya bisa bicara saya juga sebetulnya tidak di kesempatan yang lain-lain tidak tidak di di apa sosial media saya mengenai program-program segala macam karena memang yang publik butuhkan itu adalah buktinya nanti seperti apa insya Allah after ini ya pelantikan nanti NDS kita harus kompak kompak dan bersih oke terima kasih NDS NDS atas sharingnya semoga ini diterima oleh masyarakat Kabupaten Bandung tentunya besar harapan masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik lagi lebih nyaman lagi di Kabupaten Bandung dengan segala rencana yang sudah dimatangkan oleh tim Kang DS dan juga Kang Sahro sekali lagi Hatur Nuhun lehat selalu dan juga selamat tahun baru dan menjadi pemimpin baru di Kabupaten Bandung Hatur Nuhun amin 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 ya pemirsa itu tadi perbicaraan saya dengan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bandung semoga ini bisa menjadi satu harapan baru di tahun 2021 kita tunggu sepak terjang dari rencana rencana pemimpin baru kita di Kabupaten Bandung saya Chris Santi pamit selamat tahun baru selamat menjalankan liburan bersama keluarga tercinta Hatur Nuhun selamat tahun baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton